Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman Gimana kembali kalian semua semoga baik baik saja Jadi kita nemuin ada ODGJ di jalan Dia tadi lagi makan Lagi makan cuman emang belum terekam Nah ODGJ itu udah dekil semuanya udah Pokoknya udah parah lah gitu Kita mau coba bantu kita mau deketin Kita mau mandiin Kita mau tanya Dimana rumahnya siapa namanya Dan semoga bertemu dengan keluarganya teman teman ya Karena supaya bisa kembali lagi keluarganya Karena kasian juga kan kalau di jalan kayak gini kan Kita teman teman doain semoga lancar Dan tidak ada halangan apapun Kita sampe dulu kesana ya Sip Bukan lancar ya Assalamualaikum pak Dermakan belum? Tos dulu dong Siapa namanya? Siapa namanya? Nih makan Mau rokok gak? Mau rokok ya Jadi itu buat makanannya nanti dimakan ya Cukur rambutnya boleh gak? Mau ya Namanya siapa dulu kenalan? Kenan dulu Siapa namanya? Siapa? Kayaknya gak bisa bicara deh Namanya siapa? C C Terus C Terus siapa lagi? S CS CS C U U atau E Septian Septian namanya Oh namanya Septian Dari mana asalnya? Ini kok banyak Itu Banyak apa ini? Semen ya? Bukan Ya Allah Lihat kakinya deh Kasian banget loh Uh Kasian banget ini Ya Allah Pak Pak Mandi ya Mau gak? Cukur rambutnya mau ya? Mau gak cukur rambutnya? Pak ini udah lama disini ya? Baru, baru dia Oh baru Baru Baru, belum lama Boleh hari ini ya? Boleh hari ini ya? Kasian apa ya? Kita mau coba bantu bersihin nih Dari mana Pak? Saya dari sana tadi Ngeliat ini Saya mau arah ke Cisauk Ngeliat ini Saya langsung minggir Kalau disini WC umum dimana ya Pak? Gak ada ya? Gak ada ya? Mau dibandingin sampai Iya Kita mau coba bersihin Kita mau tanya-tanya Supaya Sampai tahu nanti Setelah nonton videonya Ada yang Kenal sama keluarganya Ada yang kenal sama dia Bisa kita kembalin ke keluarganya Gitu Gimana ya Pak WC umum Pak? Gimana gak kira-kira? Atau gak keran aja sih sebenernya Keran buat ngocorin dia aja Masa biar mana Bisa aja Hah? Bisa aja di sini Gimana? Sini ya? Ada ya? Jauh gak? Belakang warung ya Oh belakang warung ya boleh Pak yuk Mandi yuk Mau gak? Ayo Itu bawa hitungnya Yuk sini yuk Ntar nganti baju ya Nanti kita cukur rambutnya dulu kali ya Sini ya Mungkin nanti kita cukur rambutnya Oh ini ya Mana? Oh ini Disini aja gak apa-apa Pak Enggak disini aja Pak Gak apa-apa Ya Allah Kasian ya Bapak namanya siapa? Septian Septian Rumahnya dimana? Gak tau Dimana rumahnya? Gak tau Ya Allah Kakinya tuh liat tuh Stop loh haji Ngilu eh ngeliat kakinya eh Ngilu banget Coba liat detailin Liat Cukur rambutnya ya Bentar ya cukur rambut dulu ya Mau ya Tapi Alhamdulillah Pak Septian yang mau Ini kenapa ini tangannya Coba lihat tangannya juga tuh Lihat tangannya Luka ini tangannya nih Sakit gak? Sakit gak ini Pak? Tuh bapaknya Pak makasih banyak ya Pak ya Nanti disini sih kamu mau di luar ya? Pake selang aja ya? Iya nanti disini aja Lalu-lalu Oh enggak disini aja nanti biar Yang penting biar seger aja dulu Kita mau coba cukur rambutnya Kasian tuh Banyak banget Kita cukur aja rambutnya deh Banyak Banyak tombolnya juga tuh Makasih ya Pak ya Sehat-sehat ya Pak ya Makasih ya Pak Ada sabun? Ada sabun ada Ada-ada Pak makasih ya Sehat-sehat Siapa? 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 Sehat-sehat buat bapaknya Udah ngasih kita tumpangan Buat mandi Karena itu Salah satu Kebaikan juga Buat Pak Sepian ya Nah coba ya Wah Banyak banget tuh Ih Lihat Astagfirullahaladzim Petombe-nya Astagfirullahaladzim Ya Allah Ini gatel banget pasti nih Orang normal pasti gatel ini Udah lah Banyak banget tuh pasti dalem-dalaman itu Tuh Banyak banget Yaudah coba ya Bismillahirrahmanirrahim Ini kayaknya kering dia tuh Kayak ulur ya besisik ya Sakit gak pak? Enggak Oh enggak sakit tuh Cabut ya Sakit ini mah Sudah kita udah selesai mandiin semuanya Alhamdulillah Pas siap tiang udah ini Udah bersih ya Nah ini masih ada beret nih Nah tadi Pas siap tiang itu Pas siap tiang itu Sininya tuh Kotor tuh Agak berdarah-darah gitu Berdarahnya itu bukan yang parah ya Tapi Karena berdarah Jadi kita gak turutin lagi Soalnya Ini kayaknya ada penyakit juga Terus di bawahnya itu Di kelaminnya itu Banyak gatel-gatel Kayaknya Ada penyakit gatel-gatel ya Jadi pas siap tiang rumahnya dimana? Gak tau Orang sini Orang sini bukan Keluarganya dimana? Gak tau Gak tau Gak tau ya Ini belum bosok gigi ya Bosok gigi dulu deh Ini sepatnya Ini bosok gigi dulu ya Biara enak Biara enak gitu ya Ini ya Bosok gigi mau ya Nih Bosok giginya Itu pake selang Nah pake selang dulu nih Pake air dulu Biar bersih Nih Jadi palangnya itu merah-merah nih Ini merah-merah Terus Ya kalo dipalah sih pasti ketombe ya Tapi kalo di yang daleman itu gak tau ya Karena geli juga ya Geli apa ya? Kasian ya pak? Kasian gak pak? Kasian kan? Kalo dibiarin lebih kasian Kalo kayak gini kan? Iya kan? Nanti pak kalo misalnya memang Dianya Apa ya? Mungkin ngamuk lagi Atau kabur lagi Sering Maksudnya sering-sering dilihat aja gitu Nih Nih pake air Kumur-kumur 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 Terus Sudah belum? Sudah bersih belum? Coba gigi yang dilihat Sihat Belum bersih itu Belum bersih Bersih itu Coba sini 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 Kumur-kumur lagi Ya pak Selagi Ya Ya Jadi teman-teman Yang kenal sama Faseptian Faseptian ini ada di Tanggrang Di Kabupaten Tanggrang Saya berharap Ini bahasa lagi nih Ulahnya Saya berharap Tidak ini ya Tidak Jadi penyakit yang berlebihan Maksudnya Tidak parah lah penyakitnya Karena kasian kalo Faseptian seperti ini kan Faseptian rumahnya dimana? Hah? Tau gak? Gak tau rumahnya dimana? Gak tau? Ini teman-teman Saya mohon banget nih Mohon banget Buat share video ini Biar Faseptian itu Dikenalin sama keluarganya Tuh liat Giginya Rada Apa? Reges Maksudnya gak ada Terus Ciri-ciri badannya itu tinggi Dan Sampai sekarang itu Tidak mau bicara Doain ya Semoga lancar Faseptian ketemu sama keluarganya Ya Faseptian ya Faseptian sekarang makan dulu ya Habis ini ya Makan ya Makan ya Yaudah teman-teman Kalau misalnya memang ada yang kenal keluarganya Dimanapun Warganya berada Kita akan antar insya Allah ya Yaudah teman-teman Terima kasih yang sudah nonton video ini Doain semoga Faseptian sehat selalu Doain semoga Semua yang nonton video saya Sehat selalu juga Bang Adif kenapa gak dibawa langsung Jadi teman-teman Kita itu gak bawa langsung kenapa Karena ini asal-usul belum tahu gitu loh Asal-usul belum tahu Dimana Keluarganya Kita Kalau bawa langsung gitu Namanya nanti Penggelapan Kecuali saya sudah Punya yayasan Jadi saya tampung yayasan Tapi Karena memang Kita Baru bisa bantu Apa yang kita Mampu Jadi kita bantu Semampunya aja Gitu ya Yang penting Faseptian sudah Sudah terlepas dari Rambut gimbalnya Rambut gondrongnya Ketombengnya juga sudah lepas Ya Nanti Pengobatannya Kita tunggu Pihak keluarganya Menghubungi kita ya Dan semoga Setelah upload video ini Sehari dua hari Langsung ketemu sama keluarganya Jadi biar kita Indak lebih lanjut Kalau ada keluarganya Kita langsung bawa Ke pengobatan Kita langsung bawa ke RSG Jadi biar Pengobatan lebih cepat Karena ini kasian nih Ini selain penyakit jiwa Ada penyakit kulit juga Kayaknya gitu loh Kasian juga ya Nanti saya coba Bantu juga Hubungin Dinsos ke Upatnya Tantrang deh Biar Bisa ditampung Di rumah singgah sana Ya Yaudah Oke teman-teman Saya Adi Fafi Doain semoga sehat semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.